Intro Kabupaten Kapuasulu memiliki beraneka ragam budaya. Salah satunya adalah tenun atau kerajinan membuat kain dengan prinsip dan teknik yang sederhana. Yaitu menggabungkan penang secara memanjang dan melintang menggunakan alat tradisional. Namun dibalik kesederhanaan pembuatannya, kain hasil para prajin tenun desa Sungai Utik ini memiliki kunikan tersendiri, baik dari segi warna, corak, cara pembuatan, sejarah, hingga makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Divisi Edukasi Kultural Museum Kalbar, terus berupaya mempertahankan karifan lokal, tradisi, dan budaya tersebut dengan membentuk jaringan penenun wastra yang menyasar generasi muda sebagai pemberan utama. Intro Khususnya pelajar di Kalimantan Barat, lebih mengenal, lebih dekat dengan kebudayaan Kalimantan Barat sendiri. Dan lebih mengenal juga tentang kearifan lokal di daerah Kalimantan Barat. Salah satunya adalah kebudayaan menenun sidan. Itu kita ambil dari kebudayaan Dayak Iban dari Kapuas Hulu. Sesuai pergembangan zaman, kain tenun dari Kabupaten Perbatasan Indonesia-Malaysia ini juga mengikuti tren terbaru, di mana modelnya tidak hanya berwujud kain panjang, tapi juga dibuat ke berbagai bentuk dengan tidak meninggalkan motif ciri suku Dayak Iban. Di mancanegara, utamanya Amerika Serikat dan Eropa, kain tenun dengan panjang 2 meter dan lebar 70 cm asal desa Sungai Utik ini bisa terjual dengan harga 3,5 juta rupiah per helai. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan.